Jelang Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cabung Barat akan memperketat pengawasan hewan ternak yang akan dikorbankan. Mengingat adanya kasus PMK terhadap ternak, dengan harapan hewan ternak yang akan dikonsumsi nanti dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit PMK. Pasca kasus PMK yang menyerang ternak sapi betina yang terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, saat ini pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cabung Barat akan lebih memperketat pengawasan terhadap hewan ternak jenis sapi dan kambing di tingkat penjual ternak maupun di rumah potong hewan Jelang Idul Adha 1443 Hijriah. Dengan harapan ternak sapi dan kambing yang akan dikonsumsi masyarakat dalam keadaan sehat atau tidak terjangkit penyakit PMK. Dalam kesempatan ini, Administrator Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cabung Barat, Rimon mengatakan, Jelang Idul Adha nanti pihak Tim Kesehatan Hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cabung Barat akan turun langsung guna mengecek hewan ternak di tingkat pedagang ternak maupun di rumah potong hewan. Hal ini guna memastikan ternak dalam keadaan sehat dan siap untuk dijual maupun dipotong. Untuk menghadapi Idul Adha, kali tahu sekarang di tengah maraknya PMK, dan kita sampai jadi masih terima satu yang kemarin masih yang positif kan, kemudian sampai ke depannya tetap kita tidak ada tambahan. Dan untuk persiapan itu, kita tetap pertama, kita akan sedang membuat menuju petugas di lapangan, tugas kita untuk mengawasi tempat-tempat pemotongan dan mengawasi kesehatan ternak, baik yang masih di kandang pedagang ataupun di peternak. Jadi sebelum dipotong, nanti sudah dipotong, nanti akan kita awasi, kita periksa. Jadi antemotor, antemotor itu akan tetap kita monitor kesehatan. Meski demikian, Rimun menambahkan bahwa pos pengaduan terhadap hewan ternak yang terjangkit PMK terus difokuskan, dengan harapan kasus PMK tidak terjadi kembali di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.